Intro Unggahan Instagram Story seseorang yang mengaku diserempet mantan menteri berinisial RS viral di media sosial. Mantan menteri berinisial RS yang diduga Roy Suryo itu disebut marah-marah dan kabur setelah menyerempet. Unggahan IG Story itu diposting ulang oleh akun gosip. Dilihat detik kom, foto mobil Roy Suryo turut diunggah. Dalam IG Story itu, juga dituliskan bahwa Roy Suryo kabur ke dalam salah satu stasiun televisi tanpa meminta maaf. Ini mobil mantan menteri yang nyerempet mobil AA lalu kabur. Si RS, ini setelah dikejar dan terkejar di saat dia masuk ke parkiran stasiun Etofonenius. Bukannya minta maaf, malahan sok marah-marah dan sok nunjuk-nunjuk dan sok arogan dihadapan semua orang. Kelakuan yang memalukan sebagai mantan pejabat publik. Memalukan, kelakuan yang sangat memalukan. Tulis unggahan IG Story itu seperti dilihat detik kom, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Roy mengaku divitnah. Menanggapi unggahan viral itu, Roy Suryo kaget. Dia mengaku divitnah dan fakta yang terjadi diputar balikkan. Saya kaget kok malah divitnah dan diputar balikkan faktanya, kata Roy kepada detik kom. Roy pun menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Peristiwa itu terjadi kemarin malam, Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021. Roy mengatakan, mobilnya tiba-tiba diserobot dari sebelah kiri jalan saat dia menuju salah satu stasiun TV. Semalam mobil yang disopiri driver saya diserobot dari sebelah kiri jalannya saat mau menuju studio Tiffen, ujarnya. Roy sempat ajak ke polisi. Roy mengatakan, saat itu, dirinya sempat mengajak permasalahan itu diselesaikan di kantor polisi. Namun, kata dia, sang pengendara justru memilih ribut di jalan. Orangnya mau ribut di jalan saya gak mau dan saya ajak ke kantor polisi terdekat, dia malahan mengebrak kaca jendela. Jadi karena saya harus ke studio TV saya tunggu disana untuk diselesaikan petugas yang sedang ditelepon oleh Satpam Tiffen, ungkap Roy. Tapi terus orangnya momel-momel dan pergi, imbu dia. Roy melanjutkan, saat kejadian, banyak orang yang menjadi saksi. Dia pun heran atas tindakan pengendara tersebut. Banyak saksi malam tadi di Tiffen kok, kebetulan saya memang pas mau live dan tidak melayani ribut di jalan. Makanya saya ajak ke kantor polisi dan karena mau ke Tiffen dipanggilkan dari Satpam disana. Tapi orangnya malah pergi, papar Roy. Roy akan lapor polisi. Roy pun mengaku akan melaporkan sang pengendara ke polisi. Sebab, dia merasa fakta yang sebenarnya diputar balikkan. Saya akan laporkan dia ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan fitnah dan kelakiannya tersebut karena malah memutar balikkan fakta. Pungkas Roy. Terima kasih telah menonton!